salam fmrovers ketemu lagi di channel kesayangan kita manager virtual kali ini gue handi fernandi pengen ngasih tauin bagaimana sih cara pasang football manager in game editor jadi aplikasi in game football manager itu sejenis lah dengan fmrte fungsinya untuk memudahkan kita main game bahasa kasarnya adalah main game pakai dengan cara-cara curang tapi ini curang disini adalah kita cuman buat have fun aja ya jadi bukan buat serius banget karena main game football manager juga enggak perlu serius-serius ya gimana cara download dan pasangnya dan belinya gue kasih tauin caranya pertama kita ketik football manager 2019 steam nah kita masuk ke situs football manajer steamnya disini ada jelasin bahwa football manager in game editor saat ini kita bisa beli ya dengan harga Rp67.140 kayak gitu harganya segituan ya Nah gimana sih cara kita download eh apa beli dulu yang otomatis ya ini harganya Rp67.000 caranya kita hubungin penjual yang menurut saya udah recommended banget namanya r2poke.com nah ini dia selain jual fmrte dia juga jual apa turbo manager in game editor caranya caranya kita biar bisa berhubungan dengan dia kita klik fmrte 2019 jadi selain beli in game football in game football manager editor kita juga bisa beli fmrte nah kita hubungin ini ada ada WA nya bisa kita langsung hubungin si penjualnya namanya Bang Eko nah kita send gini lalu kita send halo gan saya barusan baca webnya nih mau order FM in editor nah dia udah bales oke harganya berapa ya Oke gue transfer ya Oke thanks gan ini udah selesai berarti kita disuruh ngecek akun steam kita seperti itu, siap lagi di proses kita cek ya, kayak gitu biasanya ini kita langsung cek ya seperti itu, lalu kita masuk ke kita buka steam nah, kita buka steam harus online dulu ya jadi kita gak bisa yang namanya offline, jadi harus di online dulu oke, kita bales, oke thanks, dan cepet ya, transfernya ya nah, ini udah, udah online nah, kita dapet notif tuh, dari rtu poke in game editor, jadi langsung dikirim sama si rtu poke nya itu nah, kalau ini kita langsung accept give, kita klik add to my library nah, reloading ini kita bisa close dulu nanti kita cek di library nah, dia tuh langsung otomatis download ya, aplikasi yang tadi ada update yang ini dia tuh langsung ke download jadi, harus tetep masih ada koneksi internet ya, jadi selain di online, juga harus ada koneksi internet seperti itu nah, udah complete terus kita langsung play ya ini juga udah, 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 udah complete lah langsung play setelah kita download dan kita play lalu kita load game kita ya terus, ditanya game, fm editor nya dimana sih in editor, nah ini, disini nih ini yang kecil ini nih fm in game editor gitu terus kita misalnya kita edit disini adalah kisiano ronaldo ya kita edit nih dia nih nah kita start editing negaranya kita ganti Indonesia misalnya set oke nah, langsung berubah negaranya jadi negara indonesia kita edit lagi terus kita edit lagi kita ubah umurnya jadi lebih muda bisa gak? bisa set skill nya kita tambahin ribling nya 20 bisa apalagi tingginya kita tambahin jadi 90 bisa dan ini tidak kalau bawaan dari game football manager ini gak akan error ya dijamin bebas error terus kita kalau sudah selesai langsung stop editing nah apa yang terjadi ronaldo jadi orang in jadi orang indonesia ronaldo jadi orang indonesia ya seperti itu sudah jelas gampang ya jadi udah keedit semua tinggi badannya jadi 90 ya kayak gitu udah keedit semuanya seperti itu tutorial mulai dari install mulai dari beli dan installnya seperti itu jangan lupa di like video ini subscribe juga channel manager virtual dan nantikan video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati